Intro Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sejumlah harga bahan makanan seperti beras, tepung dan minyak goreng serta telur yang dijual di Pasar Subuh dan Pasar Saik beringin Buntok mengalami kenaikan yang signifikan Hal itu disampaikan oleh penjabat Bupati Barito Selatan Kalimantan Tengah Deddy Winarwan didampingi Kepala Dinas dan instansi terkait diselah-selah melakukan pemantauan secara langsung di Pasar Subuh dan Pasar Saik Buntok Kebupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Lebih lanjut, PJ Bupati mengatakan Peninjauan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka memantau ketersediaan dan perkembangan harga bahan pangan di pasar tradisional yang ada di Kota Buntok dan sekitarnya Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui kestabilan harga bahan makan Terlebih, menjelang bulan puasa biasanya harga sembilan bahan pokok akan mengalami kenaikan Sedangkan, kenaikan harga sembako akan berdampak langsung kepada masyarakat mengakibatkan tingkat jual beli di pasaran bisa menurun Dalam kesempatan itu, penjabat bupati mengungkapkan dari hasil pentauannya terdapat sejumlah harga bahan pangan seperti beras, gula pasir, bawang, serta telur cenderung mengalami kenaikan Sementara untuk minyak goreng curah juga naik namun stok para pedagang saat ini sedang kosong Sedangkan harga ayam potong yang dijual di dua pasar tradisional yang ada di Kota Buntok masih normal Namun, dikhawatirkan setiap menghadapi bulan puasa atau lebaran harga ayam potong naik PJ Bupati juga mengatakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan terus berupaya untuk mengendalikan kenaikan harga sembako Pemerintah juga akan menjadwalkan menggelar pasar murah dan pasar penyeimbang Kegiatan itu dimaksudkan dalam upaya pemerintah agar dapat menstabilkan harga-harga komoditas di pasar Sehingga tidak terjadi lonjakan kenaikan harga Terutama saat memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang Dari masih pantauan tadi, kami bisa jajaran terlihat kecendungan semua harga-harga naik bahkan untuk minyak curah harga naik tapi stoknya kosong untuk beras naik, gula naik, tepung naik, bawang naik, ikan naik Kemudian ayam sebenarnya sudah naik tetapi karena sepinya pembeli sehingga pedagang di pasar tetap mempertanakan agar semula Tetapi pedagang ayam melakukan pembelian di tingkat kanan di tingkat petanang itu agar semula naik sehingga tentu saja mengurangi keuntungan dari para penjual Untuk agar daging sapi sementara masih stabil kemudian ada sayur-sayuran hijau juga masih stabil walaupun ada beberapa seperti waktunya lain Tentu saja dengan kondisi seperti ini maka pemerintah tempat yang berkeselatan akan juga melaksanakan penggelang operasi pasar murah yang akan terjaduakan kalau tidak salah di hari Mingguan Tidak hanya di pasar subuh dan pasar saik beringin namun, plasa buntok dan pasar terowongan samping plasa buntok juga menjadi perhatian PJ Bupati Dedi Winarwan Di pasar terowongan PJ Bupati memborong ikan segar dan ikan asin yang dibagikan kepada sejumlah warga yang ditemui di pasar tersebut Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan